bagus banget cahayanya disini hi guys assalamualaikum balik lagi di vlog aku seperti biasa ada emma dibelakang dia lagi baca buku ada pak steve disana lagi di laptop dia hari ini hari jumat santai semua pada dirumah tapi sebenernya aku mau keluar karena aku mau ketemuan sama temen aku temen kerja aku mereka orang Filipin dan kita mau ke restoran Filipin untuk makan apa itu namanya kayak Filipino barbecue gitu loh yang isinya itu kayak Filipino street food mirip-mirip kayak street food di Indonesia jadi kita bakal kayaknya sih bakal makan usus ayam terus juga hati ayam kayak gitu pokoknya daleman dalamnya ayam gitu organ organ dalam rencananya udah dua minggu lalu kita mau pergi tapi ternyata barbequenya ini itu cuman ada kalau hari jumat aja gitu dan hari jumat yang lalu dua kali hari jumat itu kita pada sibuk aku kerja kalau enggak mereka yang kerja kayak gitu karena kadang kita kan masuknya itu enggak barengan gitu ya dan hari ini tadi tiba-tiba temen aku temen aku yang satunya tuh yang cowok dia bilang kita jadi enggak makan namanya restorannya itu hot bowl hot bowl kalau enggak salah namanya kita jadi enggak kesana terus ayo ayo pungpung hari jumat gitu terus ya udah akhirnya setelah kita tanya ternyata ada table jadi kita udah book table juga gitu cuman kita sebentar aja sih kesananya paling cuma dua jaman karena temen aku yang satunya jam 6 dia udah harus balik rumah gitu karena cowoknya bakal dateng atau apa aku enggak tahu anyway aku lagi ini beresin dompet karena uangnya berserakan kemarin itu temen-temen aku pada dateng ke rumah sowan ke rumah terus aku masak nasi liwet buat mereka tadinya udah nge-vlog tuh awal-awal tapi setelah pada dateng semua ya akunya udah lupa udah sibuk sendiri akhirnya enggak jadi nge-vlog klipnya sebagian udah aku hapus juga karena enggak apa namanya enggak sampai selesai gitu loh jadi ya udahlah daripada cuman setengah klip kan akhirnya udah aku hapus enggak jadi aku upload so ya apa it was so much fun berapa orang kemarin yang datang sekitar 7 kalau enggak salah ya 7 orang terus sama baby satu karena salah satu temen ada yang punya baby gitu fun banget cuman sebentar aja karena kan ada beberapa temen yang anaknya sekolah kan gitu jadi mereka harus jemput gitu harus jemput so cuman sebentar sampai jam berapa ada yang sampai cuman cuman jam 12 terus ada yang sampai cuman jam 1 pokoknya jam 2 itu udah rumah udah kosong gitu dan aku juga udah langsung beberes dan setelah itu langsung tidur udah 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 rapi guys jadi di Qatar ini tuh uang baru ya 10 real dulu enggak kayak gini guys ini uang baru 10 real terus yang lima real itu kayak gini nah satu realnya itu sekitar em 3900 3800 tergantung ya tergantung kursusnya berapa gitu hari ini kadang bisa sampai 4000 juga gitu cuman hari ini enggak tahu mungkin hari ini 3,9 atau 3800 gitu satu realnya nah ini satu realnya kayak ini ini aku udah siap jadi tinggal tunggu jamnya aja kita janjian sampai sana jam tiga jadi maybe aku berangkat sekitar setengah setengah tiga anakku berangkat gitu naik uber gitu guys so daddy are you taking me there oke jadi aku naik uber karena jadi karena emang lagi ada sedikit batuk ya sedikit aja tapi dia kemarin sih kemarin makanya dia nggak ke sekolah soalnya malamnya itu waktu kita cek dia kok tiba-tiba batuk terus agak sniffy kayak gitu kan akhirnya udah paginya kita kirim email ke gurunya kalau hari Kamis dia nggak masuk sekolah karena ini kayak ini kayak gitu kalau dulu kan sebelum ada pandemi ya pilek sedikit oke nggak papa masuk sekolah tapi sekarang enggak kalau dia ada batuk sedikit pilek sedikit udah nggak kita masukin sekolah karena takutnya kan imun dia ternyata turun ntar malah kena gitu atau enggak dianya yang ngasih ke temen-temennya gitu ya meskipun cuman batuk pilek sedikit ya tapi lebih baik udah nggak usah masuk sekolah tapi di rumah tetap dia di rumah tetap belajar tetap kita kasih kerjaan apa sekolahan di rumah kayak gitu-gitu dan baca buku jadi nggak ada nonton TV nggak ada apa namanya main-main gitu anyway aku sambung lagi nanti kalau misalnya udah sampai di tempatnya sana oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati guys aku udah sampai di tempatnya ini namanya hotballs restaurant nih kayak gini tunggu temen aku dulu mereka paling belum dateng deh terus di tempat ini tuh construction road dimana-mana ya gila banget tapi di sini tuh enaknya banyak resto-resto gitu ada kaosan ini Thai restoran gitu ada Filipino juga dulu aku paling suka ke Royal Bavilion di sana itu Chinese restaurant enak banget hotpotnya terus ada tofu house ini Korean dan banyak lagi tapi ya gitu jalannya horrible yuk masuk yuk with my cream mmm so good hmm, so good dan kemudian lagi Cekengbeet kita panggilnya cekeng yang ini di japanis cekeng kita panggilnya adidas adidas karena kamu tau kepala 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 oh my god sekarang kita lagi ada di thai restoran aku beli thai boba thai new pink angel hair guys cantik ya hai 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 guys aku udah sampai rumah dan sekarang aku mau menikmati my oh sorry kepala aku kepotong papaya shalat jadi tadi aku tuh sebelum pulang aduh sorry kepala aku kepotong lagi bentar ya see honey this one oke hmm not again please ya jadi tadi sebelum pulang itu aku order papaya shalat dari thai restoran terus aku juga order thai milk tea udah udah lumayan lama sih aku gak ke kaosan ya ke thai restoran jadi tadi karena seberangan gitu sama filipino restoran filipino restoran jadi aku mampir sebelum pulang gitu cepet banget tadi ya kita ketemuan sama temen aku ketemuan sama temen yang biasanya bisa lama bisa 5 jam 4 jam gitu tadi cuman jam berapa kita ketemuan jam sekitar jam 3 itu pun mereka gak terlatkan mungkin mereka sampai itu 3.30 setengah empatan terus kita udah keluar dari restonya itu sekitar jam 4.30 gitu jadi sebelum pulang eh sebelum pulang sebelum jam 5 itu ya kita udah selesai udah bye 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 gitu udah pulang coba ya nih ini fresh banget ada minggo salat ada papaya salat aku lumayan suka papaya salat sih jadi ini terbuat dari papaya papaya muda gitu nih jadi ada timun ada papayanya di parut diserut gitu terus juga ada eh bukan wortel iya wortel ada wortelnya terus ada tomat kacang panjang terus ada kubis ini kubisnya kita coba ya enak banget ini hmm baunya apa namanya visos pasti gak bisa makan ini karena ada visosnya terus sebenernya atasnya itu dikasih topping kacang kacang goreng tapi aku bilang aku gak mau kacang gorengnya jadi gak usah dikasih topping kacang goreng bismillahirrahmanirrahim ini level 1 tapi lumayan pedas buat aku jadi ada gak pake cabe level 1 level 2 sama level 3 udah aku minta yang level 1 aja ya hmm fresh banget hmm 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 kalau Tahiti aku paling suka beli di kaosan sama dulu ada yang namanya itu sawadi restoran tapi sekarang kayaknya mereka udah tutup deh jadi nggak pernah beli lagi di sana lagipun kalau beli di sawadi itu lumayan jauh dari rumahku yang sekarang gitu dan lebih deket dari rumahku yang dulu lumayan pedes loh ini terus ada jeruk nipis ada lainnya tapi ini aja udah lumayan aku lupa kalau ada ema ya tadi seharusnya nggak usah dikasih cabai gitu jadi ema bisa makan what's that song? oh suaranya ema hmm 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 aku mau potong rambut aku mau potong rambut tapi belum ini sempet-sempet guys mau aku potong agak segini gitu tapi di gini yang segini jadi kalau misalnya diiket pun masih bisa diginiin kan aku paling suka tuh di jepit ke belakang gini nah kalau terlalu pendek kan nggak bisa jadi aku maunya segini lah at least ya terus kalau misalnya di bawahnya agak di kol gitu kan masih bisa juga kalau terlalu pendek nggak bisa nih tapi ya gotta get something i think you need to get something Wuh pedes guys oh aku ada kerupuk bentar ya aku ambil kerupuk nih ini kerupuknya aku beli di Raksoran Indonesia beli ini karena kemarin waktu temen-temen dateng kan waktu nasi liwetan gitu ternyata mereka sukanya sama kerupuk yang putih itu kerupuk ikan yang putih itu padahal aku kalau aku lebih suka yang ini aku gak mau makan timunnya sekarang menurut aku kalau makan timun pedes-pedes terus makan timun berasa kayak lebih pedes aja gitu beneran gak sih kalian merasa gitu gak kalau aku kayaknya gitu ha ya 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 udah jam 6 di sini di Qatar sebentar lagi aku mau nemenin ema tidur kita tuh sebenernya rencananya besok itu mau pergi ke bukan besok sih seharusnya hari ini jadi hari ini nginep sampai besok pagi gitu ke si lain tapi kayaknya nggak jadi deh kayaknya nggak jadi ini ntar aja aku mau enggak biar lebih fokus semua jadi Pak Steve tadi ngajak bukan tadi udah beberapa hari lalu ngajak tapi aku bilang ini makin kita dulu pernah ke sana camping gitu apa namanya glamping ya gitu glamping terus ternyata enak dan pasti ngajak ke sana lagi jadi camping di tengah-tengah bukan tengah-tengah burun sih tapi deket pantai gitu dimasuk ke dalam burunya gitu terus ada nampak campingnya gitu udah disediain enggak mahal cuman berapa ya 1300 kali kalau nggak salah buat kita bertiga dapet satu kamar gitu terus kan kita dapat diskon dari tempat kerjanya pasti ini padahal ini kan sebenernya dikasih susu ya Nah aku tuh ada sedikit lactose intoleran kalau aku minum susu segar itu sebenernya nggak bisa tapi kalau minum boba sama Thai tea yaudahlah meskipun ntar akhirnya itu badan aku rasa nggak enak tapi tetep minum ah kacau banget nggak sih jadi ya udah itu aja vlognya untuk hari ini ya yang penting ada vlog kan kapan-kapan aku